Bismillahirrahmanirrahim Dan mahar adalah hak wanita Karena itu, dia berhak untuk menggugurkan mahar atau menyerahkannya kepada suami Atau memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan Allah SWT berfirman, yang artinya Hanya saja, ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak menentukan besarnya mahar Wali ataukah pengantin wanita Pertama, yang paling berhak menentukan nilainya adalah wali pengantin wanita Jika maharnya nilainya di bawah umumnya nilai mahar yang ada di masyarakat Atau mahar mitel Karena urusan mahar, urusan pengantin wanita Sehingga dia tidak boleh menentukan sendiri Dalam Al-Mudawana, salah satu kitab fikih Malikiyah dinyatakan Jika dia gadis dan mengatakan, saya setuju Sementara wali mengatakan tidak setuju Dan mahar kurang dari nilai mahar mitel Menurut Ibnul Qasim, persetujuan kembali kepada wali Bukan ke si pengantin Karena urusan dirinya tidak boleh dikembalikan ke pribadinya Al-Mudawana Namun jika mahar itu senilai mahar mitel Maka persetujuan kembali kepada pihak wanita Ibnul Qasim mengatakan, jika mahar yang disediakan suami untuk si istri adalah mahar mitel Lalu istri menyatakan setuju Sementara wali menyatakan tidak setuju Maka persetujuan yang dianggap adalah persetujuan istri Dalam hal ini, wali tidak punya hak pendapat Al-Mudawana Kedua, yang paling berhak menentukan nilai mahar adalah pengantin wanita Sementara wali sama sekali tidak berhak menggugatnya Meskipun nilainya di bawah mahar mitel Syahnun, salah satu ulama Malikiyah mengatakan Ada yang berpendapat, jika pengantin setuju dengan mahar di bawah mahar mitel, itu boleh Tidakkah anda perhatikan bahwa wali tidak boleh menikahkan si wanita Kecuali dengan kerelaan si wanita Jika si wanita ridho dengan nilai mahar meskipun kurang dari mahal mitel Maka wali harus menikahkannya Al-Mudawana Keterangan lain disampaikan dalam Al-Quanin Al-Fikhiyah Jika si wanita rela dengan mahar yang lebih murah dengan mahar mitel Maka walinya tidak berhak untuk menolaknya menikah Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah Al-Quanin Al-Fikhiyah Pendapat ini yang lebih mendekati InsyaAllah Demikian, Allahuaklam Terima kasih telah menonton